Intro Mengalir lintas Banu malam ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melantik dua orang panitia pemungutan suara atau PPS Kelurahan, Kuin Selatan, dan Sungai Jinga menggantikan PPS terdahulu yang berhenti karena alasan tertentu. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melantik anggota panitia pemungutan suara atau PPS Sungai Jinga dan Kuin Selatan di Aula KPU Banjarmasin Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara beberapa waktu lalu. Ketua KPU Banjarmasin, Rusnaila, usai melantik menyebut pelantikan ini kembali dilakukan lantaran salah seorang anggota panitia pemungutan suara dari Kuin Selatan diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan anggota panitia pemungutan suara dari Sungai Jinga mengikuti suaminya yang bekerja di luar Banjarmasin. Kami KPU Banjarmasin melaksanakan pelantikan terhadap anggota PPS dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Sungai Jinga yang mana PPS yang kami lantik itu ada sebagai pengganti dari anggota PPS sebelumnya yang memungutan diri dan alasan bekerja di luar Kota Banjarmasin dan juga yang satunya itu mengikuti suami yang juga bekerja di luar Kota Banjarmasin. Menurut Rusnailah, pergantian kedua orang anggota panitia pemungutan suara sangatlah beralasan lantaran mereka tidak memungkinkan lagi bisa melakukan pekerjaan tahapan pemilu. Murtasiyah Bajar TV